Karena aku tipe orangnya gak pernah baca komentar, gak pernah dengerin orang ngomong-ngomongnya apa Setidaknya apa yang aku mau lakuin, itu karena sesuai dari hati aku Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rejekinya dan dipermudah segala urusannya Selamat datang kembali di channel Saiful Bahri Desain, yang selalu memberikan informasi terbaru Terupdate, terpercaya dan terpopuler, terkait sinetron Ikatan Cinta Honor Arya Saloka dan Amanda Manopo di Ikatan Cinta melonjak, lihat menu mereka di lokasi syuting Nasib aktor Arya Saloka dan Amanda Manopo berubah total, semenjak meroketnya rating sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI Honor pemeran Aldebaran dan Andin itu pun, diperkirakan naik selangit setelah kesuksesan sinetron ini Meski begitu, kesuksesan sinetron Ikatan Cinta, juga berkait kerja keras para pemain dan kru di lokasi syuting Bahkan, pemeran utama Ikatan Cinta nyaris setiap hari di lokasi syuting Ikatan Cinta Lokasi syuting berada di Hotel Bed Kesegeran Teresia di Megamendung, Bogor, Jawa Barat Nah, ada fakta menarik saat para pemain syuting di sana Mereka setiap hari mendapat jatah makan catering, seperti yang diungkapkan Iqbal Fauzi beberapa hari lalu Ya, meskipun Honor main sinetron cukup besar, namun, para pemain justru banyak yang hidup prihatin, makan nasi kotak setiap hari Seperti yang baru-baru ini, dikisahkan Amanda Manopo melalui unggahan di akun Twitternya Pemeran Andin itu, membagikan bagaimana potret makanan para pemain Ikatan Cinta setiap harinya Jangan bayangkan menu mewah dan mahal, sebab dari foto yang diposting Amanda Manopo, ia hanya makan nasi goreng seadanya Bahkan nasi goreng itu terlihat pucat tak berwarna Amanda Manopo sampai memberikan kelakarnya Walau demikian Amanda Manopo mengatakan menu itu rasanya enak Ot dan react face aku yang super fancy Nasi goreng pucat norasat ringmen 8000 Endo, tulis Amanda Manopo Lain Amanda Manopo, lain Arya Saloka Pemeran Aldebaran ini justru menyantap bubur ayam sembari membaca skrip Suami putri N itu dalam foto yang diunggah akun Fanbase Terlihat menikmati bubur ayam di depan kru Ikatan Cinta Sontak, menu makan sederhana para pemain Ikatan Cinta di lokasi syuting ini jadi sorotan netizen Itulah kabar terbaru yang pertama Selanjutnya, Mimin bacakan kabar terbaru yang kedua Jawab kapan sinetron Ikatan Cinta Tamat Amanda Manopo singgung Jalan Cerita, bakal ada season 2 Amanda Manopo beri jawaban ini ketika ditanya kapan sinetron Ikatan Cinta Tamat Pemeran Andin ini justru menyinggung soal Jalan Cerita Tak hanya itu, Amanda Manopo juga menyinggung soal sinetron Ikatan Cinta season 2 Aktris Amanda Manopo memberi jawaban khusus saat ditanya kapan sinetron Ikatan Cinta Tamat Dengan jawaban yang jujur namun elegan, Amanda Manopo menyinggung kehormatan dan memberi jawaban tak terduga soal jumlah episode sinetron Ikatan Cinta Pertanyaan soal kapan Ikatan Cinta Tamat mencuat sejak Amanda Manopo curhat tentang alur cerita yang mulai tidak jelas Melalui video Hello Indonesia, Amanda Manopo menjawab kapan Ikatan Cinta akan tamat, Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Menurut Amanda, kapan waktu ideal Ikatan Cinta Tamat, aku gak tahu kapan, gak tahu berapa episodenya, jawab Amanda Manopo Pemeran Andin itu ingin jika Ikatan Cinta tamat dengan terhormat bukan karena jumlah penontonnya yang berkurang Setidaknya tamat dengan terhormat, bukan karena penontonnya berkurang Tapi memang udah saatnya ceritanya udah gak bisa untuk dilanjutin lagi, lanjutnya Amanda Manopo juga menyinggung soal sinetron Ikatan Cinta Jilid 2 Mendingan bikin season 2, ujarnya, seperti yang tribunewsmaker.com kutip dari Surya Malang berjudul Kapan sinetron Ikatan Cinta Tamat Amanda Manopo beri jawaban tak terduga soal jumlah episodenya Sementara itu di cuitan Twitter, Amanda Manopo membagikan potret manis dengan Arya Saloka dan Farah Sakila Tanggal 7 Juni tahun 2021 Amanda Manopo menuliskan soal sinetron yang terus berjalan meski ada beberapa masalah yang menjadi cobaan Apapun yang terjadi, dimanapun ada awalan pasti ada akhiran Kalau memang masih rejeki dan jalan dari Tuhan Sebagaimanapun umatnya ingin menjatuhkan dan menghancurkan dengan berbagai cara Kalau Tuhan belum mengizinkan Tidak semudah itu furgoso, tulis Amanda Manopo Jawaban Amanda Manopo, pacaran atau menikah langsung Aku susah banget untuk mencet produk ya, aku beli sendiri, punya produk, punya aku sendiri Dan ini udah banyak maling di sini ya, salah satunya ini asisten saya yang ini Jadi, ini adalah body wash, body wash saya taruh sini, terus ada scrubs, tapi juga udah banyak yang malingin Terus abis itu gak pernah lupa untuk selalu pakai body lotion, body lotionnya saya umpetin karena suka ada maling Ini body lotion dari skin soul pastinya Jadi gak pernah lupa untuk selalu pakai rangkaian dari skin soul yaitu body wash, body lotion, sama scrub Jawaban Amanda Manopo, pacaran atau menikah langsung Sementara di kesempatan lain lewat unggahan Instagram Amanda Manopo ditanya beberapa pertanyaan terkait soal asmara, Rabu, tanggal 9 Juni tahun 2021 Pemeran Andin itu bingung saat ditanya pilih selingkuh apa diselingkuhin Selingkuh atau diselingkuhin, dua-duanya apa gimana nih? Jawab Amanda sembari bercanda Selain itu, wanita 21 tahun itu diminta memilih antara pacaran lama atau langsung menikah muda Pacaran lama atau langsung nikah? Aduh pusing nih gue jawabnya, kata Amanda Manopo Sontak Amanda Manopo langsung memegang kepala dan tersenyum Hingga akhirnya Amanda lebih memilih untuk langsung menikah Em langsung nikah boleh? Jawab Amanda Manopo Setelah jalinan cintanya dengan Billy Kandas, Amanda belum diketahui menjalin asmara baru Sebelumnya Amanda telah mengungkap kenapa jalinan asmarannya dengan adik mendiang Olga Syahputra itu tak bisa berlanjut Diputusin apa mutusin? Tanya Angelika Manopo dikutip dari Youtube Celebrity Bicara, Senin tanggal 17 Mei tahun 2021 Amanda Manopo sontak tertawa mendengar pertanyaan kakaknya Jalap jujur gak nih? Yang pastinya diputusin lah Alasan putusnya? Udah gak cocok? Basi-basi, jawab Amanda Pemeran sinetron Mermaid in Love itu mengatakan ada kekecewaan karena kepercayaannya dihianati Udah introspeksi ternyata udah gak bisa Dan ada rasa kekecewaan, merasa kepercayaan ternyata dihianati Terus akhirnya mencoba untuk melupakan itu semua ternyata gak bisa, bebernya Amanda berharap mendapatkan pengganti yang terbaik Memang bukan yang terbaik, semoga nanti dapat yang terbaik, amin Pokoknya soal percintaan suram aja Hanya teman-teman dan keluarga saya yang tahu betapa suram percintaan saya Dengan tegas, wanita 21 tahun itu menolak saat ditanya soal balikan Tidak, terima kasih Terima kasih semuanya yang sudah menonton Ujar Amanda sambil tersenyum manis Nama Amanda Manopo sedang dipuncak popularitas seiring dengan sinetron ikatan cinta yang trending Tak hanya karir, kehidupan pribadi dari pemilik nama Amanda Gabriela Manopo Lugu itu tak lepas dari sorotan Diketahui jika jalinan asmara Amanda Manopo dan Billy Syahputra Kandas di tengah jalan Itulah kabar terbaru yang kedua Yuk simak bersama, kabar terbaru yang ketiga